Kenaikan harga cabai merah domba Kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Pasar Soreang Kabupaten Bandung Saat ini para pedagang di Pasar Soreang rata-rata menjual cabai merah domba Dengan kisaran harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram Sebelumnya harga cabai merah domba dikisaran Rp20.000 per kilogram Sedangkan untuk cabai tanjung saat ini harganya dikisaran Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya Padahal sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram Pedagang cabai Rizal mengatakan kenaikan harga tersebut telah terjadi sejak satu bulan silam Kenaikan tersebut terjadi akibat cuaca buruk yang mengakibatkan petani cabai di sentra penghasil cabai mengalami gagal panen Saat ini apa aja nih Kang? Paling menaik lah cengek, sarang minyak Cengek berapa sekarang? Sekarang Rp70.000 sekilo Dari Rp20.000 itu sekarang udah nyampe Rp70.000 Udah berapa lama Kang? Ada, udah satu bulanan lah, ada lah Kurang lebih satu bulanan Ini Kang, karena apa nih naik cabai? Tidak betah, kayaknya karena cuaca atau mau tahun baru Tidak hanya harga cabai Kenaikan harga pun terjadi pada harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan Minyak goreng curah sebelumnya Rp16.000 per liter Kali ini dijual dengan harga Rp20.000 per liter Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan Dijual dengan harga Rp19.000 hingga Rp21.000 per liter Sebelumnya hanya Rp16.000 hingga Rp17.000 per liternya Minyak goreng sekarang berapa? Untuk yang satu liter itu Rp19.000 Untuk yang dua liter itu ada yang Rp38.000 Ada yang Rp43.000 Kalau di supermarket itu Rp44.000 kemarin saya survei Yang bermerek yang dua liter pas Tapi kalau yang dua liter kurang Rp200.000 itu Sekitar Rp17.500 sampai Rp35.000 sampai Rp36.000 Kalau yang curah itu per kilonya sekarang rata Rp20.000 Sebelumnya Rp16.000 Ini dari kapan? Sudah sejak tiga bulanan Para pedagang berharap harga sejumlah kebutuhan masyarakat dapat segera normal kembali Sehingga pendapatan mereka pun normal kembali Rezitia Prasaja, Bandung TV